Jajaran Satuan Riserse Kriminal Polres Tulang Bawang meringkus pelaku pembunuhan sadis. Pelaku talain adalah selamat suami korban sendiri. Selamat 30 tahun warga Gedung Meneng baru, kecamatan Gedung Meneng Tulang Bawang, pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, Lisna Wati, 21 tahun, diringkus polisi di kediamannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban di area persawahan yang tak jauh dari lokasi rumah pelaku dan korban. Kepala Satuan Riserse Kriminal Polres Tulang Bawang AKP Widodwi Arifia Zain mengatakan, penangkapan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Adanya kejanggalan terhadap korban yang ditemukan di bantaran Sungai Waipidada dengan penuh luka sabetan senjata tajam dan luka cekikan di bagian leher. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, tega membunuh istrinya sendiri dengan sadis diduga karena permasalahan rumah tangga. Menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus perkara dugaan pidana pembunuhan yang menat tertuang dalam pasal 338 KUHP. Kronologis sendiri dari penemuan mayat ditemukan oleh petugas pada tanggal 14 Juni 2022 di wilayah Kecamatan Gedung Meneng. Di situ ditemukan mayat anonim berjenis kelamin perempuan dengan tiga luka tusukan dan bekas cekikan di leher. Setelah itu tim tekap Kores Tulang Bawang melaksanakan penyelidikakan satu orang tersangka yang sudah kami amankan di Kores Tulang Bawang dengan inisial S yang mana orang tersebut berstatus sebagai suami korban. Tersangka sendiri beralamat di Kelurahan Gedung Meneng Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Menurut pelaku, melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya terkait permasalahan rumah tangga yang dijalani selama dua tahun. Selain itu pelaku juga mengaku tidak terima karena korban kerap mencacimaki keluarganya. Karena emosi saja, emosi paling tidak terbunuh. Oh gitu. Sampain tusuk berapa kali mas? Tiga kali mana. Kalau motifnya kenapa mas sampai bunuh istri sampe sendiri? Motifnya dia mau banyak kalau mas. Oh gitu. Sampain kesal atau gimana sama istri sampean? Ya juga bisa gitu. Sakit hati ya? Sakit hati kan lama sembuhnya. Kenapa mas sakit hati mas? Ya ya itu lah. Namanya orang rumah tangga kan ada yang berpial gitu lah. Ada yang kekurangan. Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksa lebih lanjut dan atas perbuatannya. Pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara dan hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.